Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komandan semuanya Zulfiqar family Hari ini gue lagi ada di Empang, Bogor Gue mau review sate yang legenda Di Empang Retaknya di samping masjid Di depan alun-alun Empang, Bogor Di depan rumah sakit Umi Ada gang kecil tempatnya Gak ada plank, gak ada spanduk, gak ada brosur Dan lain sebagainya Ini jadi legenda di Bogor Sate Rebing namanya Gue mau coba air Nah gangnya Gak Tokonya disana tuh Tempat makannya Kita langsung review Kesana Cus Cuma ada tulisan sate Rebing disini doang Tapi ini sate jadi legenda Di Empang, Bogor Gue mau cobain rasa aja Ayo Oke Komandan Zulfiqar Family Udah ada di depan sate Rebing nih gue nih Tinggal langsung ketemu sama orangnya Kita lihat cara pembuatan Sekali mau cobain bule sama satenya Assalamualaikum Selamat malam Mbak siapa? Mbak Liyah Mbak Liyah Mbak Liyah Ini kita dari Zulfiqar Family Mbak Liyah Mbak Liyah Ini kan terkenal nih legenda sate Rebing Mbak Liyah Udah berapa lama banget Mbak Liyah Sate Rebing di Empang, Bogor Ini tahun 42 ya dari kakek 1947 Dari kakeknya Mbak Liyah Dari kakeknya Mbak Liyah Cucunya Oh gitu ya Ini cucunya yang punya Nansi ketiga Nansi ketiga Ini yang istimewa nih Mbak Liyah Di depan harus panduk Mbak Liyah Tapi ada di dalam gang kecil juga Cuma laris banget nih Mbak Liyah Di sini ya Mbak Liyah Sate ya Saya mau cobain Mbak Liyah Katanya terkenal sate kambingnya Sama apa ya Gule Gule kambing Mantap Boleh set dapur ya Boleh silahkan Kita cobain Makasih banyak Mbak Liyah Oke kemana Zulfiqar Family Gue ada di dapur sate Rebing Lihat langsung nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Bapak siapa namanya Pak? Dengan Pak Iwan Pak Iwan Masya Allah Ini lagi Terusukin sate kambing Ini? Betul Pak Ini buat persiapan Oh gitu ya Ini kambingnya Kambing muda atau apa gitu Ya kambingnya sedang silkurat lumayan Oh gitu ya Yang penting cara Tata cara Pasaknya Musuknya ya Pak Insya Allah Mantap Ini sate Rebingnya legenda banget Ini Dempang ya Pak Dari tahun 1942 Katanya Pak Turun menurun ya Pak Masya Allah Ini buka dari jam berapa Pak? Boleh jam 10 ya Jam 10? Iya Oh Kemendan Zulfiqar Family Gue mau pesen langsung nih Bang mau pesen Sate kambingnya Pak ya Boleh 10 tusuk Sama katanya yang Hisnya itu Kari ya Gule Gule ya Gule kambing ya Mantap Saya pesen itu ya Pak Oke siap Istimewa Istimewa Oke, Komen dan Zoola Baker Family, gue udah pesen tadi sate kambingnya 10, soknya 1, sama tadi gulai kambing rebing. Nah, ini bagus banget ya. Gue belum cobain, tinggal dateng masakannya, baru kita makan. Ini udah dari tahun 1942, dari 3 generasi, mantap banget ya ini. Pelang ga ada, terus spanduk juga ga ada, mantap deh. Kita cobain yang istimewa-istimewa, stater bing. Ini cukup terlalu banget disini, kita bayangin aja nanti. Kayak balasan, mantap. Sub indo by broth3rmax Oke, Komen dan Zoola Baker Family, pesenan udah dateng. Ini yang jadi hits di sate parbing ya. Gulai kambing, mantap. Ini pesenan gue tadi. Terus ini ada sup kambingnya, sate parbing. Aduh, udah ga kuat nih, pengen cobain. Staking kambing. Ini dia, sate yang jadi legenda di Empang, Bogor. Sate parbing. Mantap. Di sini ada bumbu kacang. Kalau lo yang suka makan sate pakai bumbu kacang, ini ada bumbu kacangnya, dikasih kecap, sama bawangnya yang khas dari Pak Rebing ya. Nah, terus ini bumbu kecap, cabe, kasih apa namanya, tomat ya. Ada bawangnya masih segar, ada cabenya juga. Buat yang ga suka pakai bumbu kacang, makannya pakai kecap ini. Waduh, mantap. Ada acar juga di sini. Biasanya sop pakai acar, sate pakai acar, ajib. Sama jerut nipis, untuk di cacat-cacat di sopnya sama di gulai. Mantap. Kita cobain kemendan. Oke, kemendan Zoola Baker Family, gue mau cobain gulainya dulu nih, dari Pak Rebing. Kita cobain, ini yang mantap. Waduh, ajib. Ini dagingnya gede banget. Saya cobain, pakai tangan kali ya Belafdol ya. Untuk kuah kari-nya, mantap banget. Cobain kuah kari-nya dulu. Hmm, ajib. Banyak lepah-lepah di dalamnya, di kuah gulainya, khas banget. Rebing ya, khasnya sate Rebing. Mantap rasanya. Dagingnya juga empuk. Mantap. Hmm, ekstur dagingnya empuk. Enak banget ya. Tapi punya rahasia mungkin ya, pada saat pengolahan. Jadi, berasa empuk, nggak keras. Apabila digigit tuh empuk banget. Rembut dagingnya. Ini tambah ada aroma-aroma bumbunya. Yang menjadi rahasianya sate Rebing. Masuk di dalam dagingnya. Mantap-mantap ya. Ekstur dagingnya juga gede. Jadi, kita harus cobain di sini. Ya, orang-orang yang di sekitar Bogor mampir nih. Ada di empang. Itu dagingnya mantap. Cobain. Lajib. Kemudian semuanya. Lajib semuanya. Lajib semuanya. Lajib semuanya. Ini yang menjadi legenda di sate Rebing. Kalau gue cocoknya pakai kecap. Ya, sama cabai. Diputar-putar. Kita nikmatin sate Rebing. Istimewa. Hmm. Nacok gue. Istimewa. Aduh. Ini campur sama. Cabe. Sate Rebing. Sate Rebing. Sate Rebing. Sate Rebing. Gula kambingnya. Enggak kalah empuk. Sama. Sop. Gulainya. Emang gulai kambingnya. Empuknya luar biasa. Sekali digigit. Mantap. Tuh. Jadi, gak hanya selesai makan di sate Rebing. Di empang pokok. Hmm. Murah. Harganya. Cuma Rp 60.000. Anjib. Harganya Rp 10.000. Mantap. Gula ya udah tadi. Sate Rebing udah. Sekarang. Soknya. Ini juga mantap. Manus. Ini manus. Wuh. Dagingnya. Daging semua ini. Waduh. Empuknya ini. Istimewa. Oh, gue lupa nih. Dari tadi gue makan pakai sendok. Sok nih. Istimewa. Istimewa. Coba ini. Hmm. Masanya. Anak banget. Anak kue. Hmm. Siapnya tekstur dagingnya sih. Mela loh. Empuk banget. Hmm. Iya. Wuuuh. Anjib. Hmm. Anjib sopnya. Anjib sopnya. Anjib sopnya buat yang datang kemari. Nanti gak. Anjib. Sopnya harganya murah. Emang 50 ribu. Udah bisa makan daging sepuasnya di sate rebing. Sama sopnya. Khasnya sate rebing. Mantap. Anjib. Yessalam. Hmm. Oke. Kemendan. Nih. Sate kambingnya gue cobain. Baiknya bumbu kacang ya. Dicampur. Sama bumbu kecap. Kasih bawang. Dan. Puas sop. Hmm. Jib. Hmm. 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 yang suka semudil begini ya bisa pesen request kita makan deh sopnya nasya Allah istimewanya ajib luar biasa ajib wow gulih masya Allah ajib bener-bener mantap oke kemenan ini selapan terakhir ya makan edisi sate parbing habis si mewah enggak puny ini kali ya mantap habis habu bersih gulai habis sate kambing habis sop habis mantap ajib kemenan masih mampir ke sate parbing terkenal di bawah ajib oke kemenan udah habis udah habis kambing sate rebingnya jadi perkambingan udah selesai sekarang minum minuman khasnya di sate rebing es timun serut namanya ini disini ada nata de coco di bawahnya mantap seger banget ini ajib ada nata de coco ada timun yang diserut sama selasih kasih es batu terus dikasih jeruk nipis pas banget habis minum habis makan kambing mantap kita cobain ya bismillah manis bangetnya ajib istimewa ini kemenan pokoknya mesti cobain sate rebing gak nyesel datang kesini oke kemenan udah selesai makan di sate rebing jangan lupa buat kemenan semua yang mau cobain sate rebing ada di jalan empang bogor bogor selatan di gang kaum empang di samping masjid agung atau hirya di depan alun-alun empang pokoknya keluar dari tol bogor ketik aja tuh di gps sate rebing itu langsung masuk ada di dalam gang gak pake sepandung gak ada pamflet dan lain-lain tapi laris manis dari 1942 sampai 2019 mantap ajib jangan lupa kemana-mana semuanya yang nonton video ini like comment and subscribe insyaallah next video-video terbaru dari Zulfiqar Family ya mantap ajib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax